Om Swastiastu, salam bahagia dan damai selalu. Umat Hindu di seluruh tanah air yang saya hormati, memahami situasi perkembangan COVID-19 di tanah air yang setiap harinya bertambah serta banyak sekali penambahan-penambahan yang terjadi di beberapa provinsi yang saat ini kita dengar langsung dari pemerintah. Memahami situasi seperti demikian, maka kita tidak ingin akan adanya penambahan-penambahan kasus angka kematian yang meningkat, kita ingin semuanya bisa dikendalikan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama seluruh umat Hindu yang ada di Indonesia. Kita lakukan pencegahan-pencegahan, karena apabila kita tidak lakukan pencegahan, maka kondisi seperti ini akan semakin memburuk. Umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia yang kami hormati, seluruh pimpinan, organisasi, lembaga, kemasyarakatan Hindu yang ada di Indonesia. Situasi seperti ini tidak boleh kita diamkan, tidak boleh kita anggap remeh dan tidak boleh kita anggap enteng. Kita harus melakukan upaya-upaya untuk menekan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa melakukan pencegahan dan juga meminimalisir angka perkembangan dan pertambahan dari COVID-19 ini. Upaya yang kita bisa lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi, mengajak umat yang ada di seluruh Indonesia, baik secara pribadi, keluarga maupun kelompok di masyarakat, untuk tetap melakukan upaya-upaya yang bisa menekan angka COVID-19 ini. Kita tahu bahwa situasi seperti ini akan memberikan masalah yang semakin besar apabila kita tidak melakukan upaya-upaya ini. Salah satu contoh, tidak hanya masalah yang berkaitan dengan penyakit COVID-19 ini, tetapi dia akan bisa menjadi masalah-masalah yang tidak kita inginkan bersama. Seperti masalah sosial. Oleh karena itu, semakin cepat kita bisa menekan angka COVID-19 ini, semakin kita cepat bisa menyelesaikan COVID-19 ini, maka kita akan cepat juga keluar dari situasi yang sulit ini. Umat Hindu seluruh Indonesia yang kami hormati, kita menyadari bahwa perjalanan kasus ini tidak bisa diselesaikan oleh secara pribadi, secara kelompok, maupun secara perorangan. Kita harus berjalan bersama-sama. Kita harus menyelesaikan kasus ini bersama-sama. Dari semua golongan, dari semua suku, dari semua agama. Khususnya umat Hindu harus memiliki peran aktif di dalam ikut menyelesaikan kasus ini. Yang kedua, masalah ini adalah masalah yang akan cukup panjang. Tidak hanya satu minggu atau satu bulan kita bisa selesaikan, tetapi akan lebih panjang. Maka oleh karena itu, upaya kita lakukan, semakin kita melakukan secara maksimal, maka masalah ini akan cepat selesai. Bapak-Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa impak dari permasalahan ini adalah kita semua tidak bisa melakukan kegiatan rutin yang kita lakukan. Semua kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan di luar rumah itu terhenti sejenak oleh karena apa? Oleh karena kegiatan kita dihentikan oleh COVID-19 ini. Kita harus bisa memahami situasi seperti ini. Oleh karena itu, di dalam ajaran Hindu, di dalam sastra yang kita miliki, bahwa kita wajib untuk memelihara, melakukan upaya untuk menyelamatkan jiwa, melakukan penyelamatan terhadap pemeliharaan kesehatan. Di dalam atma kita, ada paramatma. Atma adalah sesuatu yang suci dalam tubuh kita. Mari kita lakukan pemeliharaan, kita jaga agar tetap menjadi yang suci, yang bersih, yang sehat. Yang berikutnya, kami mengingatkan kepada seluruh umat Hindu di Indonesia, agar memahami dari catur guru, empat guru yang kita harus patuhi. Yang pertama adalah, kita harus yakin dan percaya terhadap ajaran-ajaran Tuhan, melalui kitab suci Weda, yang akan membawa kita kepada kesejahteraan. Guru yang kedua adalah guru rupaka. Guru rupaka adalah orang tua yang memberikan, membimbing, menasehati kita untuk bisa berkembang, tumbuh menjadi orang yang berguna. Yang ketiga adalah guru pengajian. Para murid, para siswa, brahmacarya yang ada di pasraman, yang ada di sekolah-sekolah, harus mematuhi dari nasehat yang apa yang diberikan pelajaran oleh guru di masing-masing sekolah, sebagai guru pengajian. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, guru yang keempat, yaitu guru WSSA, pemerintah saat ini menganjurkan kepada kita untuk kita tetap patuh, melakukan upaya-upaya pencegahan supaya kita tidak terjangkit virus corona ini. Anjuran pemerintah itu tentu sudah melalui kajian-kajian yang cukup bisa kita pertanggungjawabkan adalah bagaimana COVID-19 ini akan menyebar begitu cepat, begitu masifnya, tidak memandang suku, agama, umur, dan lain sebagainya. Dia akan menyebar begitu cepat. Oleh karenanya, kita wajib mematuhi anjuran pemerintah dalam hal ini untuk melakukan upaya pencegahan dan juga yang paling penting adalah karena kasus ini adalah cukup panjang dan berdampak kepada masalah sosial, mari kita bersama-sama bergotong royong untuk membantu umat manusia, membantu tetangga kita, membantu keluarga kita, membantu seluruh rakyat Indonesia yang kita bisa jangkau kepada lembaga-lembaga umat, kepada secara pribadi adalah membantu secara sosial di mana umat-umat yang membutuhkan bantuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial, melakukan donasi, membantu ketika ini akan berjalan cukup panjang. Bapak-Ibu yang saya hormati ketua-ketua lembaga badan pimpinan umat Hindu di seluruh Indonesia dalam rangka melakukan upaya keluar dari kasus ini kita harus memiliki solusi yang secara bersama-sama kita harus lakukan melalui gerakan umat Hindu, melakukan pencegahan, melakukan upaya meringankan beban umat kita di lapangan. Satu hal yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan intervensi yang secara baik, melakukan pendekatan, melakukan upaya-upaya kepada seluruh tetangga, seluruh kalangan umat kita agar mematuhi dari yang apa yang akan dilakukan dalam rangka pencegahan ini. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan kita mengenal adalah perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu perilaku sebagai bagian dari budaya kita, jangan lupa kita melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Pada kondisi seperti ini Bapak-Ibu sekalian, mempergunakan masker untuk semua, selalu kita harus pakai masker kalau kita berada di tempat-tempat umum. Karena dengan mempergunakan masker kita akan bisa terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Jangan lupa juga jaga jarak aman 1-2 meter. Dan saat ini kita dihimbau untuk tetap melakukan kegiatan di rumah saja. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah pun dari rumah. Oleh karena itu, kali ini kita harus berada di rumah tetapi tetap produktif melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menyehatkan kita. Kemudian bagi umat Hindu yang ada di perantauan, walaupun ada kesempatan untuk kita tetap berada di rumah, maka jangan juga kita melakukan kegiatan keluar dari rumah apalagi mudik ke kampung halaman dalam situasi seperti ini. Lakulakanlah semuanya dengan disiplin. Jadilah pahlawan. Lindunginlah diri dan lindunginlah orang lain. Mari menangkan perang melawat COVID-19 ini. Indonesia pasti bisa dan salam tangguh. Om Santi 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 selamat menikmati